udah tulis cepat disuruh jangan keluar jangan keluarlah angin banyak bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd kita masuk ke muka surat 273 untuk cetakan yang ini dari syarah sahib bukhari wa qalal imamun nawawi yurahimahullah minha diantara faidah dari hadis ini atta waqifil muka tabah yaitu kita berhati-hati di dalam surat menyurat wasti emalul waro ifiha dan mempergunakan kehati-hatian waro ya berhati-hati di dalam surat menyurat falayufarritu walayufrito tidak bersikap kurang tidak pula berlebihan walihada qalan nabiyu sallallahu alaihi wasalam maka dari itu nabi sallallahu alaihi wasalam bersabda yaitu menuliskan ilahi rokel azimir rum kepada heraklius pembesar romawi falam yakul malikar rum ilahi rokel azimir rum falam yakul malikir rum ya tidak mengatakan raja romawi li anahu la malikun lahu walali li anahu la mulka lahu walali ghairih karena tidak ada kekuasaan untuk dia ataupun untuk yang lainnya illa bihukmi dinil islam kecuali dengan hukum agama islam wala sultanun li ahadin illa liman wallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasalam dan tidak ada seorang pun yang memiliki kekuasaan kecuali tidak ada kekuasaan untuk siapapun kecuali untuk orang yang rasulullah sallallahu alaihi wasalam beri wilayah awwallahu man azina lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasalam atau di beri wilayah oleh orang yang memang telah mendapatkan izin dari rasulullah sallallahu alaihi wasalam bisyarat iya dengan suatu syarat wa innama yunafadhu mintasorrufatil kufar ma tanfudhu darurah hanya saja perlakuan, perbuatan, pengaturan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu tetap diakui dengan sesuatu yang diakui oleh perkara darurah karena tak mungkin rasulullah dan para sahabat langsung memimpin semuanya di muka bumi makanya mereka diizinkan karena yaitu orang-orang kafir diberi izin karena memang mau tidak mau kekuasaan para sahabat belum sampai ke sana tapi tidak dikatakan malik tapi azim azimirum dan sebagainya dan disahkan apa yang terjadi itu disahkan dibiarkan karena ini darurah tak mungkin rasulullah dan sahabat langsung memegang seluruh kekuasaan di bumi namun nabi juga tidak mengatakan kepada heraklius fakat kalimat itu semata tanpa menyebutkan pembesar namun nabi mendatangkan suatu jenis sikap lembut fakal azimirum pembesar romawi yaitu orang yang diagungkan dan dimajukan oleh orang-orang romawi waqat waqatia amar Allah ta'ala bi'ilana tilqaul Allah ta'ala memerintahkan untuk melunakan kalimat liman yudu'a ilal islam untuk orang yang sedang didakwahi menuju kepada islam fakal Allah ta'ala Allah ta'ala mengatakan udhu'u ilasabili robbikabil hikmati walmau idhotil hasanah ajaklah semua manusia menuju ke jalan Rabmu dengan hikmah dan dengan nasihati yang baik fakal maka ucapkanlah oleh kalian berdua kepadanya dengan perkataan yang lunak perkataan yang lembut, tidak kasar ya alhamdulillah kalian berdua siapa? untuk anak-anak kalian berdua dalam ayat ini siapa? ya siapa? hmm bukan kalian berdua siapa? untuk anak-anak dulu siapa yang ambil berat dan siapa yang paham ya? siapa? hmm bukan ayat ini fakulalahukau lallayina siapa dua orang? siapa? bila jumpa Nabi Musa dengan Nabi Ismail bila jumpa ayi wa itu baru betul Musa dengan Harun ucapkanlah oleh kalian berdua kepadanya untuk yang lain kepadanya ini kepada siapa? ya ya hmm ya ayi wa fir'aun kepada fir'aun wa gaira dalik dan dalil yang selain itu selesai dari syarah Nawawi dan juga disuruh melihat patul bari wa yistafadu minal hadisi aida diambil fa'idah juga dari hadis ini istihbabul qawlibi amma ba'du ingdal muqatabah ya disunahkan setelah bara'atul istihlal atau apa itu khutbatul hajah dikatakan amma ba'du kemudian yang setelah itu yaitu inti qawlib uslub berpindah metodnya tadi pembukaan sekarang masuk kepada inti pembicaraan termasuk dari fa'idah hadis ini adalah disunahkan menulis amma ba'du di dalam khutbah mengucapkan amma ba'du di dalam khutbah-khutbah dan menulis amma ba'du di dalam surat-menyurat wakotar jamal bukhari yulihada baban fi kitab il jum'ah imam bukhari telah membuat tajuk untuk masalah ini lihat deh satu bab di dalam kitab il jum'ah insyaAllah kalau umur kita panjang akan sampai ke situ di dalam kitab il jum'ah dalam suai bukhari beliau menyebutkan hadis-hadis yang banyak selesai dari syarah imam nawawi di dalam ucapan beliau amma ini ada makna syarat makanya jawabnya menggunakan fa' wakostak malu litafsi limayut karubak dahagoliba dan seringkali istilah ini istilah amma ba'du ini untuk memperinci apa yang akan disebutkan setelahnya wakot taridu mustaknafah ini perlu titik dua ya dan terkadang amma ba'du itu datang dalam keadaan bersendirian sejak dari awal sejak dari awal langsung amma ba'du tanpa mengatakan innalhamdalillah dan sebagainya tapi ini mengisyaratkan walaupun tidak ditulis tapi diisyaratkan dalam hati kita kita sudah mengatakan innalhamdalillah mengatakan la ilaha illallah kemudian sholawat setelah itu amma ba'du la litafsil bukan untuk memperinci kalatihuna seperti yang di dalam kitab ini wali tafsil wat takrir namun datang untuk terkadang datang untuk perincian dan penetapan intinya tidak masalah amma ba'du itu sebagai perpindahan atau bahkan sejak awal ditulis amma ba'du intinya mustahab ada tulisan amma ba'du disitu wakolal karmani hiya hunali tafsil kalimat amma ba'du disini di dalam suratnya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk perincian wat taktiruh kita tetapkan kalimannya jadi apa amma libtidau fahuwa ismullah ada pun permulaannya maka adalah dengan nama Allah yaitu bismillahirrahmanirrahim sama saja bismillahnya ditulis atau sekedar di ucapkan secara lisan wa ammal maktub fahuwa ada pun yang tertulis maka dia min muhammadin rasulillah ila akhirih dari muhammad rasulullah dan seterusnya kata al-hafid demikianlah yang dikatakan oleh al-karmani memang ini kembali ke ijtihad perkiraan ada lafad yang terhapus kira-kira apa tinggal disesuaikan walafzuhu walafzuhu ba'du gitu kah ya mabni yatun al-abdom iya ini walafzuhu ba'du ini mesti titik dua ini walafzuhu ba'du lafad ba'du iya mestinya gitu mabni yatun al-abdom iya dia mabni ba'du bukan ba'da bukan ba'di tapi mabni yatun al-abdom dan dia fimahali nasbin sebagai apa tentunya sebagai dharaf wakanal aslu antuftah pada asalnya dia difathah ya asal dari dharaf kan difathah ya asalnya bak'da kada bak'da kada baik lawistamarat alal itofah seandainya dia dilanjutkan dengan pola itofah bak'da hadal yaum bak'da hadihil kalimah jelas dia difathah karena dia dharaf baik lakin nahaku tiac anil itofah akan tetapi disini untuk meringkas dia dipotong dipisahkan dari pola itofah fabuniyat al-abdom maka dia dibuat mabni al-abdom selesai dari fathul bari wa yustafa duminal hadisi aira diambil faedah juga dari hadis ini adamu tidak tidak memulai salam kepada orang kafir yaitu yang ma'ruf assalamualaikum ini dalil untuk ulama yang mengatakan orang kafir tidak boleh dimulai dengan salam memang di dalam masalah ini ada perselisian maka madhabnya imam syafi'i dan majoriti dari pengikut beliau tidak boleh bagi seorang muslim memulai kepada orang kafir dengan ucapan salam tapi pola yang dicontohkan nabi tadi dan banyak dari salaf yang membolehkan itu tidak tidak gambar-gambar begitu dengar baik-baik darasnya dan pendapat tadi walaupun itu kalam salaf kalau menyelisihi dalil maka dia tertolak bagaimana kalau bukan salaf dia tertolak dengan hadis-hadis yang sahih yang melarang dari kalimat yang seperti itu selesai dari syarah nawawi kesimpulan dari jawaban ini tidak boleh menyengaja memulai pembicaraan kepada orang kafir itu dengan salam walaupun lafad di dalam kitab nabi suratnya nabi memberikan kesan ke situ buktinya apa memulai dengan salam tapi tidak mengatakan assalamualaikum tidak mengatakan salam kepada engkau wahai tuan heraklius ya ada itu tapi apa assalamuala manitaba alhuda lakin nahu lam yadukhul filmurad tetapi heraklius tidak masuk di dalam yang diinginkan karena dia tidak ikut hidayah li'anahu laisamimman itaba'al huda ya harusnya pakai hamzah wasol ya laisamimman itaba'al huda karena heraklius bukan termasuk orang yang mengikuti hidayah falam yusallam alaih maka dia tidak disalami selesai dari fatul bari diambil faedah juga dari hadis ini istihbab bulqaulibi amma ba'du indal mukatabah wakadhalikal khitabah entah kenapa anak ulang lagi ya coba kita lihat iya ini terulang ya terulang ayo harusnya tak perlu karena nanti setelah itu anak nukilkan kalam napawi juga di dalam yaitu bukhori membuat satu bab dalam kitabul jum'ah iya ini terulang berarti tak perlu langsung aja kita masuk ke yang berikutnya muka surat berikutnya wa qawulun nabi yisallallahu alaihi wasallam aslim taslam ucapan nabi kepada heraklius masuklah engkau ke dalam islam nisaya engkau selamat ya dulu alastihba bistikmalil balaghah biljinas ini menunjukkan disunahkan mempergunakan balaghah biljinas ini dalam ilmu balaghah ada yang istilahnya jinas wazan fi'al bimakna tafa'ul yaitu mutajanis antara antara fi'il amr antara amr dengan jawab bul'amrnya itu hurufnya sejenis ini aslim taslam hurufnya sama sinlam mim boleh juga dengan balaghah yang lain yang sesuai film kitabah di dalam penulisan jenis yaitu membuat lafat itu satu jenis ini ada di puncak tertinggi kemuncak dari balaghah ini termasuk ucapan yang indah semisal dengan ini dalam kitabullah apa aslam tu ma'asulaiman lillahi rabbil alamin aslam tu ma'asulaiman sama sinlam dengan mim nah ini dalam balaghah dikatakan jinas selesai dari syarah ibnu batal termasuk termasuk faedah hadis ini disunahkan kita menggunakan balaghah dan juga bahasa yang ringkas bahasa yang singkat wataharil alfadil jazlah dan menyengaja mencari tahari mencari lafat-lafat yang singkat ya tak perlu panjang-panjang panjang tahu-tahu intinya pendek cukup pakai bahasa yang secukupnya saja apalagi ini raja kan kita surati panjang-panjang jangan-jangan malah dia tak sempat baca ah ini terlalu panjang tak sempat padahal ujungnya paling akhir itu yang paling penting tak sempat dibaca nanti maka gunakan kalimat yang paling singkat filmu katabah di dalam surat-menyurat fa'inna kaulahu sallallahu alaihi wasallam aslim taslam karena sabda nabi sallallahu alaihi wasallam masuklah ke dalam islam ini saya engkau selamat ada di kemuncak ringkasan ya bahasanya pendek sangat aslim taslam terjemahan kita kalah sudah agak-agak panjang kalau kita menerjemahkan wal-gha yatin minal ijaz ziwal balagoh dan ujung akhir dari ijaz peringkasan wal-balagoh ya kesastraan wajam ilma'ani dan ujung akhir dari pengumpulan makna-makna bahasanya pendek tapi mengandungi makna yang banyak ma'amafi himin badhi itajenis disertai dengan di dalamnya ada tajenis yang indah ya jinas tadi itu dibuat lafadnya itu sama polanya dan juga mencakup apa bahwasannya orang ini akan selamat kalau mau masuk islam dari kehinaan dunia bilharp dengan berupa peperangan wasabi penawanan wal-kotel pembunuhan makanya barang seandainya Heraklius mau masuk islam dia tidak akan terbunuh seperti terbunuhnya teman dia itu karena nabi telah menjamin dengan jaminan yang umum keselamatan dunia dan akhirat tapi dianya yang tidak percaya dan dirampasnya negeri-negeri dan harta benda dan dari siksa akhirat satu lafad mengandungi makna yang banyak seperti ini selesai dari syarah nawawi sabda nabi masuklah ke dalam islam ini saya engkau selamat juga ada janji dari nabi sallallahu aslam bahwasannya Heraklius kalau dia mau masuk islam ini saya dia berada di dalam jaminan keselamatan dari Allah ta'ala di dunia dan di akhirat seandainya Heraklius itu beriman kepada jujurnya janji Allah ta'ala dia tidak akan berlambat-lambat dari masuk islam karena takut kepada tipu daya orang-orang rumawi masalahnya dia tidak bertakwa dan tidak bertawakal kepada Allah karena nabi sallallahu telah menjanjikan kepadanya keselamatan dia sudah tahu nabi tak pernah dusta kenapa sekarang tahu-tahu dia tak percaya lagi kalau dia mau masuk islam dia mendapatkan janji nabi al-khabit ibn hajar rahimahullah lakin lau tafaktona hirakal akan tetapi seandainya Heraklius itu mau memperhatikan dengan cermat menggunakan IQ-nya yang betul liqau lihi sallallahu alaihi wa sallam afil kitab kepada sabda nabi sallallahu alaihi wa sallam di dalam surat tadi al-ladi ar-salah ilaih yang nabi kirimkan kepadanya aslim taslam wa hamalal jaza'ala umumih dan dia membawa balasan itu kepada keumumannya karena nabi kalimannya umum tidak hanya mengatakan di akhirat di dunia juga engkau akan selamat di dunia dan di akhirat la salim pastilah dia selamat lau aslam seandainya dia mau masuk islam selamat dari apapun yang dia khawatirkan walaqinna taufiq yadillahi ta'ala agar tetapi memang taufiq itu di tangan Allah ta'ala buktinya siapa yang masuk islam dan tetap selamat dari raja-raja itu padahal dikelilingi orang-orang kristian ya iya najiasi dia pandai menggunakan cara tertentu untuk masuk islam dan kaumnya tidak tahu ya siasa dipakai untuk menolong agamanya bukan malah untuk mengalahkan agamanya agama islam selesai dari fatul bari masuklah ke dalam islam misaya Allah memberikan kepadamu pahalamu dua kali lipat ini menunjukkan bahwasannya barang siapa dari ahli kitab yang beriman bi muhammadin sallallahu alaihi wasalam kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam fa'innahu yahsulu ala ajroin maka dia akan mendapatkan dua pahala dua jenis pahala kamakol allahu ta'ala li mu'mini ahli kitab sebagaimana Allah berfirman kepada kaum mu'minin dari ahli kitab ya ayyuhalladzina amanu takullaha wa aminu bi rasulih wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada rasulnya yuk tikum kiflaini mir rahmatih ini saya Allah akan memberikan kepada kalian dua kali lipat dari rahmatnya dan Allah akan menjadikan untuk kalian cahaya yang dengan itu kalian melangkah dan dia akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang agar para ahli kitab tidak agar para ahli kitab mengetahui bahwasannya mereka tidak berkuasa sedikitpun atas kurnia Allah ya bukan mereka yang mengatur dan mengendalikan ternyata yang mau masuk agama Nabi Muhammad dapat pahala dua kali yang tidak mau masuk agama Nabi Muhammad bukan dapat pahala sekali karena hakikatnya dia kufur kepada Nabi Isa kufur kepada Nabi Nabi Musa tidak beriman pada Nabi Muhammad berarti kufur pada semua Nabi ini pengaturan di tangan Allah bukan di tangan ahli kitab masalah pahala itu dan agar mereka mengetahui bahwasannya kurnia itu di tangan Allah Allah memberikannya kepada orang yang dia kehendaki dan Allah maha memiliki kurnia yang besar dan juga sebagaimana dalam hadis Abu Musa Al-As'ari pertanyaan untuk anak-anak Abu Musa Al-As'ari siapa namanya Abu Musa Al-As'ari untuk anak-anak ya Abdullah bin 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 siapa yang mau melengkapi Abdullah bin Abdullah bin ya Abdullah bin Qais dia dari dari mana siapa yang membantu Abdullah bin Qais dari mana ya iya dari Yaman iya dari Bani As'ar ini Yaman Nabi Nabi mengatakan salah satu asnaf ada tiga jenis manusia yang diberi pahala dua kali lipat yang pertama ada seorang lelaki yang memiliki hamba sahaya perempuan kemudian dia mengajari hamba perempuan itu tak perlu sekolah mana-mana homeschooling aja selesai dia memperbagus pengajarannya mendidiknya kemudian memperbagus pendidikannya ya bukan malah disiksa didera dan disakiti seperti sikap orang-orang yang jahat-jahat itu mendera hamba dan sebagainya tapi dididik dengan baik-baik kalau perlu memukul ya memukul dengan pukulan yang baik bukan penyiksaan kemudian dia membebaskan hamba yang telah terdidik dan pandai ini setelah itu dia menikahinya maka dia mendapatkan dua jenis pahala yang kedua orang mu'min dari ahli kitab yang mana dahulunya dia beriman beriman pada nabi musa atau beriman kepada nabi isa tergantung dia agamanya apa itu kemudian dia beriman kepada nabi mu'mad maka dia mendapatkan dua jenis pahala yang ketiga seorang hamba yang menunaikan hak Allah dan juga setia kepada tuannya ini juga mendapatkan dua jenis pahala selesai dari Bukhari muslim Allah akan memberikan kepadamu pahalamu dua kali lipat memberikan kepadamu mu ini kembali ke siapa siapa lagi lagi yaitu anak-anak dulu mu siapa ya orang betul tapi orang yang mana dulu ya yang jauh ingat paham besok insyaallah lebih baik lagi yang pertama dengan sebab engkau beriman kepada nabi isa sallallahu alaihi wasallam dan dengan sebab engkau beriman kepadaku setelah isa ini titik wadi ayatul islam hiya tauhidullahi azza wajal dakwah islamiyah adalah mentauhidkan Allah azza wajal wal-imanu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan keimanan kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam intinya kembali ke makna apa la ilaha ilallah muhammadur rasulullah selesai dari syarah ibn patol wa qalal qaudhi iyat rahimahullah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam yu'ti kallahu ajra kamar rotain li imanika bi isa watibaika syariatah dengan sebab engkau beriman kepada isa dan engkau mengikuti syariat beliau summa imanika watibaika li kemudian dengan sebab keimananmu dan engkau mengikuti saya bi khilafil jahiliyah berbeza dengan orang-orang jahiliyah wa ahlil awsan dan para penyembah berhala alladzina lam yakunu ala syai'in min dinin wala kitab alladzina lam yakunu ala syai'in min ya betul yang mana mereka tidak berada di atas satu agama pun yang terpandang dan tidak pula di atas satu kitab pun yang terpandang maka pahala dua kali lipat ini khusus dijanjikan dalam masalah ini kepada yahudi dan nasara selesai dari ikmalul mu'lim diambil faedah juga dari hadis ini orang yang menjadi sebab tidak tersampaikannya hidayah ila ro'iyyatih kepada rakyatnya nah ini tanggung jawab dia fahuwa yahmilu auzah rohum maka dia akan memikul dosa-dosa mereka min ghairi ayyang kusamin auzah rihim syai'ah tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun ada penjelasan yang terang ada penjelasan yang terang bahwasannya barang siapa menjadi sebab kesesatan aw sababam man'in min hidayah atau sebab terhalangi dari suatu hidayah yang menghalangi orang dari mengikuti nabi kana asima maka dia berdosa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena nabi telah mengatakan wa'intawallait fa'inna alaika ismal arisiin kalau engkau berpaling maka sesungguhnya engkau memikul dosa para petani ini telah kita lewati maksudnya petani petani mana kedah ke pineng iya petani romawi itu betul wa'amin hadhal makna dan termasuk dari makna ini qawlullahi ta'ala wala yahmilunna askolahum wa'askolam ma'askolihim dan benar-benar mereka nanti akan memikul dosa-dosa mereka beban-beban mereka itu dan beban-beban yang lain bersama dengan beban mereka beban dosa karena menghalangi hidayah yang disampaikan oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai dari syarah nawawi wa'kalal imamu tohawiyu rahimahullah ka'annahu yakni sepertinya nabi menginginkan annahu yakunu alaihi ismuhum dia akan memikul dosa mereka lisoddihi iyahum anil islam karena dia menghalangi rakyatnya menghalangi mereka dari agama islam bi mamla katihi lahum dengan sebab kekuasaan dia untuk mereka ya kalau penguasa tidak mau ikut islam banyak rakyat yang mungkin asal ikut saja ikut dalam artian apa asal meniru penguasanya ah penguasa pun tidak memilih agama ini takkan saya lebih pandai dari mereka misalkan waria satihi alaihim dan disebabkan oleh kepemimpinan dia kepada mereka pemimpin memang seringkali jadi teladan kama salim maha dari jalan tersebut dari jalan yang lurus itu na'udzubillah gara-gara taklit kepada pemimpin yang tidak taat kepada Allah dan rasunya dan seperti ucapan para penyihir Fir'aun kepada Fir'aun lama qamat alaihimul hujah tadkala hujah telah tegak kepada mereka li musa hujah yang menjadi miliknya nabi musa s.a.w minal ayatil mu'jizah berupa tanda yang mu'jizat itu yang melemahkan pihak yang lain itu alati ja'ahum piha yang mana nabi musa mendatangkan itu kepada mereka min'indillahi azza wajal dari sisi Allah azza wajal bahasanya agak panjang ya imam tohawi pola pemilihan bahasanya itu tidak apa yang penting kita paham mimala yaji'u minasihri misluh yang mana tidak ada sihir yang mampu mendatangkan seperti itu makanya penyihir tahu oh ini memang bukan sihir ini dari Allah makanya mereka langsung beriman tanpa minta izin Fir'aun dan sihir yang engkau paksakan kepada kami yaitu engkau mempekerjakan kami di dalam sihir kalau disebutkan di dalam Israel jadi demi mengalahkan nabi musa Fir'aun memilih anak-anak yang IQ-nya tinggi untuk belajar sihir kepada para senior biasanya katanya penyihir kan perlu itu perlu IQ yang tinggi orang biasa macam kita katanya cuma memakai 10% dari otak katanya tapi kalau sihir itu 20% ke atas katanya kalau pakai otak baik-baik beriman bukan malah main sihir tapi ini kata mereka intinya Fir'aun memang memilih anak-anak yang jenius untuk belajar ilmu sihir untuk nanti dipakai melawan nabi musa dan engkau memperjalankan kami di atas sihir tadi selesai dari muskilul atar kita ambil sedikit lagi sabda nabi kepada Heraklius kalau engkau berpaling maka engkau akan memikul dosa para petani ini menunjukkan boleh menyebutkan sesuatu dengan yang dominan jelas apa bangsa Romawi pekerjaan banyak tetapi yang dominan memang mereka adalah petani maka disebutkan dosa para petani bukan berarti pekerja yang lain memikul dosa sendiri dan Heraklius tidak ikut-ikutan bukan begitu karena pemimpin kalau dia menjadi sebab tersesatnya rakyat dia maka dia akan memikul dosa dia sendiri dan dosa-dosa semua rakyat dia Al-Muttabi'inalah yang mengikuti dia sama saja para petaninya ataupun tenteranya jelas Heraklius pasukannya beratus-ratus ribu apakah mereka tidak berdosa mereka berdosa dan Heraklius mikul dosa mereka juga la'asama ba'dah ba'dihim bukan hanya dosa sebagian dari mereka semata tanpa menyertakan yang lainnya madamukulluhum 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 madamuhum kulluhum mungkodinalahu fidolalah fidolalah atau fidolalah mungkin fidolalah selama mereka semuanya memang mematuhi dia si pemimpin tadi di dalam kesesatan dia itu ini bahasanya agak panjang kita ambil sekali kita habiskan kalam Imam Abu Ubaid temannya Imam Ahmad rahimahullah dari kalangan lughawiyin muhadisin suniyin nabi tidak menginginkan para petani semata iya tentunya bukan hanya petani semata akan tetapi nabi menginginkan yaitu semua orang yang di bawah kerajaan Heraklius semuanya wadhalika annal ajam indal arab kullahum fallahun ini kemungkinan ini karena ini ijetihat sebabnya apa menurut Imam Al-Qasim bin Salam orang ajam orang arab memandang orang ajam semuanya dipanggil dengan fallahun li'annahum ahlu zarak karena kebanyakan para ajam itu adalah ahli pertanian wahars perkebunan zarak pertanian harus perkebunan tayyip li'annaku lamankana yazrok karena setiap orang yang menanam menanam suatu tanaman fahuwa ing dal arab fallah maka bagi orang arab ini dikatakan fallah petani berarti kita petani bukan kita pernah nanam ini nanam itu boleh jadi pernah nanam cili nanam kubis juga nanam waktu masih dipondok di Indonesia kita masing-masing kita mungkin pernah lah nanam-nanam itu ya bantu uminya misalkan kalau dia mengurusi itu dengan tangannya atau orang lain yang mengurusi itu untuk dia tetap semuanya dikatakan petani berarti apa bos-bosnya juga dikatakan petani walaupun tidak langsung dia yang menanam selesai dari kitabul amwal punya al-qasim bin salam ilahuna wawallahu a'lam subhanakallahumma wabiham dikala ilaha ila anta astaghfiru kawa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin jazakum wa khairan